Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya berharap situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada dapat dijadikan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Pekalongan sebagai peluang untuk memanfaatkan penjualan produknya secara online. Cara penjualan tersebut dinilai Inggit sangat penting sehingga dirinya mengajak para pelaku UMKM di Kota Pekalongan agar melek teknologi. Hal ini disampaikan Inggit pada saat kegiatan rapat koordinasi Dekranasda Kota Pekalongan belum lama ini. Lebih lanjut, pelaku UMKM harus menjalani kondisi pandemi dengan teknologi yang sudah maju sehingga ketika pandemi berakhir, sistem penjualan online masih bisa dilakukan. Selain itu menurutnya, pola penjualan secara online tidak bisa dilepaskan dari peran pelaku UMKM yang dengan gigih berusaha untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan produk-produk pengrajin di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Pekalongan juga memfasilitasi para pelaku UMKM. Salah satunya melalui berbagai pelatihan marketing digital yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Dina Kop UKM maupun Dinas terkait lainnya. Gintana Akna, Batik TV melaporkan. Mungkin kita juga rasterkan yang nantinya pembinaannya bisa lebih terarah. Mementara ini mungkin kita, kalau misalnya, saya mungkin ya orangnya itu saja mungkin gak putin ya. Orangnya itu saja mungkin jadi pembacaan kalau si BEM kita, kenapa sih kita gak akan mendatang. Terima kasih telah menonton!